Bukan cuma tuntutan yang diberikan jaksa penuntut umum terhadap Ferdi Sambobae yang bikin pihak keluarga kecewa nih lor. Tapi tuntutan yang diberikan kepada Putri Candrawati yang cuma 8 tahun dituntut juga bikin kecewa pihak keluarga nih. Nah ini diok pantauan Bang Jack. Pihak keluarga Yosua merasa kecewa dengan keputusan jaksa yang menuntut Putri Candrawati dengan pidana 8 tahun. Hal itu disampaikan oleh Ferdi, pengacara keluarga Yosua. Ferdi mengatakan kekecewaan ini merupakan yang ketiga kalinya setelah sebelumnya tuntutan 8 tahun Kuat dan Riki yang dinilai masih ringan dan tuntutan Ferdi Sambobae yang tidak dituntut hukuman mati, melainkan penjara seumur hidup. Ferdi juga mempertanyakan nyali JPU yang menangani perkara tidak menuntut hukuman maksimal. Padahal dalam nota tuntutan yang dibacakan jaksa, terdakwa terbukti secara sel-material terkait pasal 340 pembunuhan berencana. Ia juga menilai dalam tuntutan jaksa jelas keikutsertaan Putri dalam perkara sehingga seharusnya dapat dihukum maksimal. Dari mulai di Magelang sampai terjadinya pembunuhan di Duren 3 itu sudah jelas perang serta PC dalam arti dia memuluskan rencana itu. Dan itu tidak dibantah oleh jaksa. Nah sekali lagi, di mana kejaksaan? Di mana hati nurani jaksa dalam membuat penuntutan setidak selogis yang memang yang diterima keluarga dan masyarakat? Nah harusnya, di atas itu. Sekarang mana nyali JPU? Ayo, sama-sama kita menggiri apa yang menjadi pertimbangan hakim nanti. Artinya hakim di sini penentu. Di sini kita sama-sama mengawal apa yang nanti akan diputuskan hakim setelah pembacaan tuntutan. Di sini tuh memang pembuktian bahwa keadilan di masyarakat, terutama juga keadilan di keluarga bergadir Yesua.